Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fahirat 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 Dari kelas yang lebih akan menjelaskan Kita proses sistem percaraan Pada manusia Alat peraga tiga dimensi Yang saya buat ini Bahan yang terjadi itu Cukup sederhana Yang terdapatnya adalah Kardus bekas untuk alasnya Kardus bekas untuk Mulut, kerongkongan, dan langung Kertas berwarna Atau kertas origami Untuk hatinya Tali bekas Untuk Khusus besar dan sewarna Dan tali belon Untuk khusus halusnya Dan Serta linten bak Untuk mengelam Cara membuatnya juga cukup Mudah yaitu dengan menggambar Apakah ada bahan Lalu bahan Dikunting dan Diteral dengan Menggunakan lem tembak Tadi Tiga Selanjutnya Saya akan menjelaskan Proses pencernaan Tari manusia Proses pencernaan Tari manusia Itu berguna Dari Bungut Khusus Adalah untuk Menghancurkan makanan Sehingga Bentuknya Lebih kecil Dengan bantuan Gigi Lidah Dan air tidur Di dalam mulut Terjadi proses pencernaan Secara mekanik Dan kimia Tiga Makanan yang telah dikunyah Lalu masuk ke kerongkoman Kerongkoman Adalah Saluran penghubung Antara mulut Dengan lagung Di dalam kerongkoman Terjadi gerakan Peristetik Yaitu Gerakan Mendorong Dan Meremas-remas Makanan Sedikit Demi sedikit Untuk Masuk ke Dalam Lambung Di dalam Lambung Makanan Dicerna Menjadi Bentuk Yang lebih Sederhana Dengan Bantuan Sim Fungsi Lambung Itu sendiri Adalah Menghasilkan Pepsinogen Pepsinogen Adalah bentuk Yang belum aktif Dari pepsin Tiga Makanan Yang telah Harus Diram Lambung Lalu Masuk ke Usus halus Untuk Diserap Sari-sarinya Usus halus Terbagi Menjadi Tiga Bagian Yaitu Usus Dua Belas Jari Dua Denun Usus Kosong Jejunum Dan Usus Penyerapan Ileyum Tiga Jadi Sisa penyerapan Usus halus Masuk ke Usus besar Fungsi Usus besar Adalah Untuk Fungsi Usus besar Adalah Untuk Mengabsorpsi Air Dan Mineral Serta Pembentukan Vitamin K Dengan Tentuan Bakteri Eserisiakoli Serta Terjadi Gerakan Peristatik Untuk Mendorong Tinja Menuju Anus Zat-zat Sisa Penyerapan Usus Di Usus Besar Itu Dibuang Lalu Dibuang Melalui Anus Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh